Nih guys, kalian lihat kuahnya udah merah banget Wuuuh Gokel Coba Mantap Enak justru ya Hai semuanya Apa kabar kalian semuanya hari ini? Hari ini balik lagi di sesi kita Selera Orang Terkenal Hari ini selera siapakah yang akan kita tes? Hari ini kita mau ngetes seleranya yang suka Julie Wih, yang mulutnya itu pedesnya kayak Carolina Ripper ya Siapa lagi kalau bukan? Felix, anak kuliner Jadi Felix ini adalah salah satu temen kita Dia adalah food vlogger yang terkenal Julie Lidahnya berarti harusnya ini ya Mukanya juga jutek gitu lagi ya Kalau lagi ngeliat itu serem gitu ya Takut kan? Nah hari ini kita akan telfonan sama ko Felix Kita akan nanya makanan-makanan favorit dia Apakah lidahnya ko Felix ini sesuai sama selera kita ya Jadi kita langsung aja telfon ko Felix Gak berlama-lama Jadi langsung aja kita telfon Oke Bung Felix Hai 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 Bro Hai Mirip ya Mirip kita Itu mirip loh Felix apa kabarnya? Baik Kalian gimana? Sehat Sehat Yang penting sangat Jadi tujuan kita menelepon Bung Felix hari ini Adalah kita ingin menanyakan makanan-makanan yang Bung Felix suka makan Terus kita julitin Terus kita julitin Boleh Jadi kita akan tanya kira-kira 3-4 makanan dan 1 minuman ya Jadi boleh apa aja makanan Minuman atau dessert lah ya Dessert Soalnya Felix ini kan terkenal lidahnya itu sensitif ya Sensitif Sensitif Jadi berkelas 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 Oke jadi kita mulai dari makanan pertama Lix Apa Lix? Yang biasa gue makan ya yang favorit gue ya Cater-cater Ini sama sekali bukan endorse ya Gak gak ini gak endorse Gak ada beberapa Iya betul Beberapa brand yang gue suka banget Gak apa-apa Gue suka banget sama Ayam Blengert ASP Oh Ayam Blengert ASP Oke menunya apa Lix? Nah menunya ini yang Thermos dia Apa? Sama menunya Thermos Level pedasnya 1 aja Jangan pedas-pedas banget Biar kalian bisa lebih menikmati Thermos level 1 Iya Siap Lix Lanjut Gue yang kedua gue juga suka sama Beautica Oh Oke oke Manado Apanya Lix? Jadi Beautica tuh hampir semua makanannya oke-oke Yang paling yang basicnya ya pasti ayam woku Cakalangnya Sama pernya jagungnya Ayam woku apa? Ayam woku sama pernya jagung Oke Lanjut Dikan Cakalang tuh juga Cakalang oke Kalau ini makanan lagi ya Ya Cuman gue gak tau nih jam segini masih buka apa enggak Ini gue suka banget sama nasi ayamnya rumah makan Yense 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 Ayam apa? Di Muara Karang Oh di Muara Karang Ayam apa kok? Ayam Ayam Dia kayak ayam-ayam Di nasi campur Tapi lu jangan pake porknya Lu makan ayamnya Ayam rebus Ayam rebus Pecamke gitu Ada ayam rebus ada ayam panggangnya deh Oh Ini kayak nasi Hainam lah ya Nasi Hainam Iya Iya Cuman gue gak tau jam segini masih banyak panggang ya Oke Nanti kita tanya satu cadangan Oke lanjut Apa lagi ya? Ini apa nih? Mau apa nih? Makanan lagi juga boleh ya satu cadangan Makanan lagi boleh, snack boleh, minuman boleh, bebas sih Paling bakso ya Bakso boleh ya? Bakso paling enak di Jakarta tuh bakso jarum Udah gak ada yang lain Bakso jarum yang diselipi Oh Bakso kumis jarum Oh bakso kumis Kumis jarum yang diselipi kan Yang dipetamburan Iya Oke lanjut Dessert Dessert Hehehe Dessert itu paling gue favorit itu adalah Sebentar Roti Swiss Roti Swiss Oh ya Oke oke Yang apa yang apa? Long John ya? Gue suka yang dalemnya coklat Basic banget coklat 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 Oke kita minta satu cadangan deh kok Cadangan kalo tadi ada yang gak ada Minuman boleh apapun deh Pokoknya makanan coklat Minuman gue suka Belakangan ini gue suka banget sama Jusnya dari boost Boost Oh boost Pesen apa kalo di boost? Kita belum pernah nih soalnya mahal Ya mahal sih cuman enak Apa apa? pesennya apa? Gue demennya kadang-kadang Gonta ganti yang Campur-campur lah apa Yang dicampur-campur Yang jeruk Terus dicampur apa Gue lupa Memangnya mix juice ya Mix juice Oke Kayaknya udah cukup deh ya Udah cukup banyak Udah 6 nih Kita pilih-pilih Kita pilih 4 atau 5 ya Yang tersedia Betul Jadi Lix thank you Ini kita udah catet Dan kita akan cobain makanan-makanan ini Siap Biar mereka juga tau nih Kalo si Felix Kalo lagi gak lagi review Makanannya tuh apa sih? Tentu ada yang sehat nih? Ada juice Ada juice Pantesan sekarang belakangnya kayak ada Lebih jadi gitu badannya ya Lebih fit gitu Lebih jadi gitu badannya ya Oke Lix Oke Lix thank you banget Selamat ketemu ya Dadah Thank you Thank you Ko Jadi ya Langsung hadir makanan-makanannya Kupelix Dari yang paling kanan ya Ini adalah ayam thermos Ayam thermos dari ayam lozarela Kenapa thermos namanya? Mozarela Mungkin telor mozarela Mungkin Ini ayam geprek sebenarnya Tapi dia namanya ayam PSP Tuh Jadi ada telor sama mozarela Telor dan mozarela Gak tau bener atau engga Tapi masuk sih Oh ini bener nih Ini telor nih Iya Ini mozarela Iya Ini yang level 1 katanya 10 cabai doang 10 cabai Jadi kan kita bisa pilih Level 0, cabai 1, cabai 2, cabai 3 Terus baru level 1, 2, 3, 4 Ini katanya level 1 ini Masih bisa kerasa ayamnya Iya betul Lanjut Ini apa sebenarnya? Ada bakso kumis jarum Iya Tapi karena kita takut kenyang Jadi kita gak pesen bihun ya Gak pesen bihun Tapi kita pesen kerupuk Sama ekstra sambal nih Tuh Ketiga nih Ini ada roti Roti Swiss Tuh Roti Swiss Dan ini yang coklat Yang si Felix tadi suruh kita cobain Iya Coklat Terus? Nah terus ini Ini yang dari Beautica tadi Cakalang Ya Karena wokunya habis Wokunya habis Aku ganti sayuran nih Ganti sayur Bunga pepaya Eh bunga pepaya ya Bunga pepaya Sama ini nih Tuh ini Beautica Perkedel jagungnya doang Perkedel jagung Gendut ya Perkedel jagung ya Aku taruh di nasi kita ya Dan ini Harganya lumayan mahal nih Kalo Beautica ini Termasuk makanan manado yang premium lah ya Di Jakarta Tematnya juga gede Lengkap Terus Dessertnya nih Nah ini dia Ini minumannya Ada boost Kamu pesen yang apa? Ini pesen yang allberry Kan katanya campur-campur Jadi ini ada strawberry Blueberry Banana Ini harganya berapa sih? Ini harganya Rp 55.000 Rp 55.000 guys Satu minuman Tapi dia bagus ya Kayak dia punya bungkus tuh pake kertas Ya udah kita langsung cobain dari yang Langsung Ujung ya Yuk Ini ayam termosnya Nah jadi ini sebenarnya seperti ayam geprek pada umumnya ya Iya Aku belum pernah coba ini Aku juga Aku sih lupa ya Mungkin udah pernah Kok kayak lupa rasanya ya Kamu dulu deh coba Kayak aku dulu ya Ini aku mau cedok dia punya Aku mau lihat dulu pertama dia ayamnya kayak gimana Ayam bertepung gitu ya Oh ayamnya kayak udah disuir-suir gitu ya Tuh Terus ini ada telurnya banyak banget Kok telurnya juga didadar Iya Telurnya didadar Ini ayam gepreknya Food Fogger loh ini Nih Wah Tuh Lengkap ayam suwirnya keliatan Mozzarella-nya gantung-gantung Ini makannya harus bareng nih kayaknya Antara ayam, nasi sama si mozarellanya Jujur keliatannya enak sih Ini Oh tuh Makan bareng guys Makan bareng Hmm Mozarellanya tuh Kayak di touch kan Hmm Jadi wangi semakinya dapet Bener Dan ayamnya juga Udah digeprek Bener-bener nih ayam geprek yang bener-bener udah hancur Terus tuarnya dia Berbumbu ya Iya Enak sih ini Ini wangi ayamnya Pedasnya juga pas ya Bener-bener ke Felix tadi ya Level 1 Pedasnya ada Tapi gak terlalu nyakitin Gak terlalu nyakitin Masih bisa dinikmati Dan ini harganya juga Oke lah ya 35 ribuan Oke Karena udah dapet keju sama telurnya Tuh Ayamnya juga dia udah Non tulang ya Jadi kayak udah Filet gitu Hmm Hmm Jadi aku bisa ngerti sih kenapa Ke Felix makanan favoritnya ini Jadi kalo emang bingung mau makan apa Ayam geprek emang jadi salah satu kalian sih ya Iya Oke lanjut Lanjut ke bakso Kedua kita punya bakso terenak di Jakarta Versinya anak kuliner ya kan Ini adalah bakso jarum Di daerah petamburan ya Bakso kumis jarum namanya Kita coba kuahnya dulu Ini dia udah ada lengkap nih Sama Bawang goreng sama seledri nya juga Kuahnya ini gak terlalu benih ya Iya Ini kita mangkoknya kegedean nih Jadi keliatan dikit Sama bareng guys Wah Wah Gurih Jujur dari kaldu nya sendiri Udah gak perlu kecap deh kayaknya Udah manis Iya Ini ada tetel-telannya juga Ada yang kayak daging-daging ini ya Iya daging-daging Dan tetelannya gak kebanyakan lemak tuh Bener-bener Full daging Iya betul Hmm Tetelan enak banget Iya iya Kayak daging sengkel gitu ya Iya Sekarang kita cobain Pakai sambel Bakso nya dulu deh Bakso nya dulu Ini aku potong biar kalian bisa lihat dalemnya kayak apa Bakso nya itu urat tapi gak terlalu urat Jadi bakso setengah urat setengah halus gitu ya Tuh jadi dalemnya itu gak yang terlalu halus gitu ya Iya Jadi urat tapi gak urat-urat banget lah ya Iya betul Merah Merah Teksturnya pas ya Teksturnya pas ya Emang ini harus pakai bihun sih Soalnya udah agak asin sedikit Iya iya Oke kita masukin sambelnya Jadi dia ada 2 jenis seperti biasa Ada sambel sama saus Kita masukin sambelnya Masukin sambel ya Masukin sambel ya Iya Ini sambelnya penuh cabai bener-bener Tik banget deh tuh Bukan cabai-cabai yang bener-bener Yang bener-bener udah cair Iya Tapi dia bener-bener cabai yang masih bentuk cabai Kayak di blender gitu tuh Iya masih ada bentukannya ya Iya Kalau ini kayaknya pedes nih Tambahin saus biar ada manis-manisnya dikit Op, 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 op Nah Guys kalian lihat kuahnya udah merah banget Uuuuh Gokil Cobain kuahnya dulu deh Coba kapan dulu deh Pedis gak? Ini enak Masa Mantep Nah ini aku mau pakai basonya Wow Ini kuahnya Hmm Makan bareng Hmm Makan baso ya Kampot food Ya ini kuahnya udah mengiurkan banget Merah banget Hmm Ini termasuk enak Dagingnya juga berasa Kuahnya juga gurih Hmm Bawang gorengnya gak pelit Dan cabainya dia Kental Aku mau sambil minum Karena emang agak pedes Iya sih aku berasa juga Ya kan Ini kita lihat dulu ya Kayak apa sih tadi aku pesen ini Ini satu teguk berarti 2000 ya Hehehe Oh tapi tuh jusnya yang kental gitu loh Iya Ini tadi kalo gak salah pake yogurt juga Emang enak sih Aku kayaknya pernah coba deh zaman dulu Kayaknya kita pernah coba deh Aku cobain dulu ya Iya Dia tuh biasanya pake buahnya tuh Buah yang asli Full Tapi frozen 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 fruits gitu Jadi udah beku Enak Emang enak sih Buahnya berasa banget Creamynya pas Gak terlalu manis Cuma emang ini ngenyamin sih Ini ukurannya tadi aku Jadi harganya 49 ribu Cuma urusannya itu ukuran kids Kalo yang medium tambah 6 ribu Ini levelnya udah jadi pengganti makan ya Iya bener Kalo misal kalian lagi mau ngurangin makanan yang banyak-banyak Ini bisa buat pengganti makan siang atau makan malam kalian Betul 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 Enak sih segar Enak sih Cuma 55 ribu Cukup price ya Lumayan mahal Lanjut lagi Gini ya Oh jadi aku ada kerupuk Oh iya mau dong Co-co-co-co-co kuah Aduh Bener bunyi ya dong Uuuuh Itu bunyi kemenangan tuh Kamu ada guys Co-co-co-co-co kuah Uuuuh kerupuknya juga masih polo banget galingnya ya Belum melempom Hmm Kusirmin Kusirmin Mantap Hmm Oke Nasinya Biotika Nah ini aku mau cobain cakalangnya Lihat deh cakalangnya tuh ya penuh sama bawang merah Terus ini ada tomat mudanya juga Ya penuh dengan rempah-rempah lah ya Iya Ini emang agak-agak mahal Rp88.000 deh kalo gak salah Pertanya Rp80.000an tapi ya dapetnya lauk semua Ya ini bisa buat makan berempat sih Kalo menurut aku Tuh liat ikannya juga bener-bener daginya gede-gede banget Full Ini aku langsung makan pake nasi deh Makan nasi ya Aku tau Makan bareng Makan bareng Hmm Enak enak sih Ya ikan cakalang Dagingnya juga Legit ya Cabenya juga berasa Pedasnya pas sih menurut aku Gak terlalu pedas-pedas banget Ini akan cakalang rabe rica ya Ya Cobain bawang merahnya Aku juga mau coba pake nasi Pake nasi Makan bareng guys Aku suka banget Pas kalian kegigit bawang-bawang merahnya itu Bener-bener berasa crunchynya Bener Terus bawang merahnya itu udah kemasak Jadi gak terlalu pedas Pas banget Nah ini kalo ini sayuran kesukaan kita sih Bunga pupaya ya Jadi kita setiap makan makanan manado Emang selalu pesen Ya soalnya dia tuh enak pahit garing Hmm Pahit-pahit gitu Dia tuh dicampur sama kangkung juga Terus ada daging-dagingnya juga nih Jadi Pas digigit gak cuma crispy dari Bunga pupayanya aja Tapi ada tekstur dagingnya juga Bener-bener Jom Pahit gurih enak banget Ini pahitnya kalo ini yang berasa banget ya Enak justru ya Ini aku mau cobain Perkedel jagungnya Nah aku liat dari bawang jagungnya si Butika ini emang rada beda nih Kalo misalnya kalian ke restaurant yang ada lain Ada juga yang lebih crispy dan lebih gede Hmm Dan lebih apa Longgar Ini tuh lebih padat ya Tuh Tapi emang perkedel jagung yang manado the best sih Lalu Garing Kenyang Gendut Jagungnya manis Hmm Jagungnya bener-bener super sih Manisnya tuh Manis jagung Hmm Oke Abis ini kita lanjut ke makanan kravir yaitu roti coklat Jadi roti Swiss ini emang beda nih levelnya sama roti-roti lain yang terkenal ya Oke Karena dia ini kayak gak banyak cabang gitu loh Eksklusif Eksklusif Gak kayak roti belanda Atau roti ngomong Itu kan banyak dimana-mana roti ngomong sama roti belanda Nah kalo Swiss ini Adanya cuma di hayang luruk sini doa Aku gak tau sih kalo ada cabang lainnya Iya Dari kecil aku selalu suka beli disini Dan rotinya itu roti-roti klasik gini guys Ini bukusnya jadul banget loh jujur ya Tapi harganya lumayan mahal ya Sama aja kayak yang ini 10-11 ribu lah ya Iya Tapi kelebihannya dia itu bukan di menu-menu yang aneh-aneh Tapi roti-roti klasiknya Dia ini bener-bener enak banget Dia punya roti itu bener-bener native Teksturnya itu bener-bener squishy Lembut banget Lembut banget Dan harum Coba ciem nih Bener-bener roti klasik banget Ah iya iya Kalian lihat ya isi coklatnya ya Set Tuh Full Bener-bener banyak Gak main-main Ini gak main-main Ini kalian lihat nih Luber-luberan coklatnya Kedat Coklatnya banyak banget Dan wangi Klasik banget rasanya bener-bener Coklatnya juga pahit Coklatnya pahit ya Bener-bener pake koko asli Koko asli Koko asli Berasa coklatnya Bukan coklat-coklat gula gitu loh Pas dimakan pahitnya tuh nendang Nendang bener sih Enak sih ini Hmm Worth it banget Walaupun kayaknya kayak roti biasa banget ya Tapi rotinya lembut Dalam coklatnya tuh gak cuman asal manis doang Bila bener-bener rasa pahit coklatnya mantep Oke guys Jadi itu dia makanan-makanan kesukaannya Felix anak kuliner Menurut aku dari antara 5 tadi Semuanya enak-enak Tapi bagi aku yang paling aku suka adalah Basok sama roti Kalau aku Kalau kamu gimana? Aku suka Biotika sih Biotika ya Tapi kalau yang ayam geprek ini Termasuk enak juga Tapi emang rasanya mirip-mirip ya Sama Ayam geprek-ayam geprek yang lain Tapi emang ini Termasuk ayam geprek yang enak Yang oke lah Yang bisa emang sering dipesen ya Ya betul Porsinya harganya masih oke lah Yang lucu roti sih Karena rotinya kayak roti jadu gitu Tapi emang kita dari kecil makan ya Jadi jangan lupa like video ini kalau kalian suka Jangan lupa komen di bawah Kasih sama kita makanan-makanan seru lainnya Atau Makanan siapa lagi sih yang kalian pengen tau Orang terkemau siapa lagi yang perlu kita cek seleranya Dan kita tes ya kan Jangan lupa nonton kita terus Dari selasa Jumat dan Minggu Jumat dan Minggu Kita ketemu lagi Top makan semuanya Mau? Kamu minum terus Mahal tau